Intro Berita Sungsel 24 jam hari ini Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggelar sholat istigosa dan doa bersama di Bumi Perkemahan Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kesematan Talang Ubi Kegiatan ini dilakukan untuk memohon kesembuhan Bupati Pali Heri Amalindo yang kini sedang terbaring sakit karena terpapar COVID-19 Lantunan ayat Al-Quran dibacakan oleh puluhan tokoh agama dan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Pali Setelah salah satu surat dibacakan, para tokoh agama menggelar doa bersama bermunajat atas kesembuhan Bupati Pali Heri Amalindo yang kini sedang terbaring sakit karena terpapar COVID-19 Sholat istigosa dan doa bersama ini dilakukan oleh tokoh agama sekabupaten Pali mulai dari Ketua Ormas Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, Ibu Pengajian, dan Santri Tokoh agama sekaligus pengutus MUI Kabupaten Pali Abah Yuris mengatakan, kegiatan doa bersama sebagai wujud kecintaan dan kepedulian terhadap pemimpin mereka yang kini sedang sakit Sebelumnya, sambung Abah Yuris, doa bersama juga sudah dilakukan di seluruh tempat ibadah sekabupaten Pali Sampai berhenti dengan doa bersama ini, Allah akan menjadahkan oleh apa yang diharapkan akan diberikan dan keadaan ini, Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Pali, Ustadz Erlin Susri mengatakan, Doa merupakan senjata orang mukmin dan kekuatan terakhir seorang mukmin. Untuk itu, pihaknya memohon kepada Allah SWT atas kesembuhan Bupati Pali melalui doa. Untuk diketahui, Bupati Pali, Heri Amalindo positif terpapar COVID-19. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RSUP Dr. Muhammad Usin Palembang pada tanggal 8 September 2020 lalu dengan hasil swab positif. Reporter dan Jurokamera, Beri Sandi, Palfres.com Pemirsa kegiatan belajar mengajar yang ada di tiga kesempatan kota Pagar Alam masih terkendala koneksi internet. Kendala ini disebabkan karena letak geografis pegunungan sehingga menghambat jaringan internet. Sejumlah siswa terpaksa memilih lokasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan koneksi internet. Mereka rela berjalan cukup jauh dari rumah agar proses kegiatan belajar dalam jaringan atau internet bisa berjalan dengan baik. Sejumlah siswa ini diketahui berada di daerah yang tidak terjangkau dengan jaringan internet dikarenakan faktor geografis. Hal itu pola yang diakui dinas kominpo kota Pagar Alam, mereka mengaku masih ada titik hampa atau blank spot disebabkan daerah pegunungan yang menghambat kinerja internet. Ada pun kecamatan yang tidak ada sinyal provider berada di kecamatan Dempo Tengah, tepatnya di daerah Semidang Alas, Rimba, Kandi, dan Sukajadi. Untuk kecamatan Dempo Selatan yaitu kawasan Tebat Benawam, Meringang, serta kawasan Bandara. Serta di kecamatan Dempo Utara yakni Tanjung Keling, Tanjung Taring, dan Muara Siban. Menurut data sekarang, blank spot di kota Pagar Alam ada 10 titik di 3 kecamatan. Di kecamatan Dempo Utara, Dempo Selatan, dan Dempo Tengah. Jadi, memang di kawasan 3 kecamatan ini, itu letak geografis. Ada yang memang di lembah, yang belum terkoneksi oleh listrik, memang ada di pegunungan. Lebih jauh kata Boeing, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak provider untuk bisa memasang tower di kota Pagar Alam, agar komunikasi masyarakat di pedalaman bisa berjalan dengan baik. Untuk sementara ini, kita sudah ketemu dengan banyak provider. Yang pertama ini solusi pertama, kalau butuh waktu singkat, yang ini masang repeter. Reporter dan Jurokamera, Eko Wahyu di palveh.com Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyu Asin mendatangi PT Mentari Subur Abadi di desa Moramerang, Kecamatan Baju Lincir. Kedatangan tim pengawas ini untuk mengambil sampel air di parit perusahaan. Mengingat pihaknya mendapat laporan warga terkait pencemaran lingkungan. Tim pengawas dan pengendalian air limbah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyu Asin, mengambil sampel air yang ada di parit gajah PT Mentari Subur Abadi. Pengambilan sampel air dilakukan untuk menguji tingkat pencemaran air yang dilaporkan warga. Kepala DLH Kabupaten Muba, Andi Wijaya mengatakan, pengambilan sampel air untuk melakukan verifikasi atas adanya laporan dugaan pencemaran lingkungan. Sementara itu, manajer pabrik PT MSA Naik David Tialoho mengaku sudah mengetahui laporan warga terkait pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengambil sampel sebagai pembuktian jika pihaknya tidak melakukan pencemaran lingkungan. Reporter dan jurur kamera, Pirdaus, Palpres.com Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Museum yang menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah dipandang sebagian orang bernuansa dunia mistis. Hal ini pula yang akan dibongkar Tuan Guru Pekri Juliansah bin Muslim dalam program Ternyata Bukan Mistis di YouTube channel Palpres Ovisial malam Jumat nanti. Tuan Guru Pekri mengajak pemirsa untuk mengungkap kebohongan terkait makhluk lain yang sering menampakkan diri kepada pengunjung di Museum Negeri Sumatera Selatan. Tuan Guru Pekri Juliansah bin Muslim bersama General Manager Palpres.com Sulis Diyawarman mendatangi Museum Negeri Sumatera Selatan. Kedatangan mereka untuk melihat lokasi pengungkapan kehidupan makhluk lain yang akan ditayangkan melalui program Ternyata Bukan Mistis di channel YouTube Palpres Ovisial malam Jumat nanti. Ada beberapa lokasi yang dikunjungi Tuan Guru Pekri mulai dari penyimpanan koleksi arca hingga rumah Limas Palembang. Dalam kunjungan ini, Tuan Guru Pekri akan mengungkap kebohongan orang terkait keberadaan maluk halus yang mengganggu pengunjung di museum tersebut. Baik sahabat pirsa, hari ini kami hantik lokasi melihat keberadaan museum Pala Putra Dewa di Palembang Sumatera Selatan. Kami melihat apakah di dalam museum Pala Putra Dewa ini terdapat sisi-sisi mistik, sisi-sisi metafisik. Dan tujuan utama adalah bagaimana meluruskan eksistensi dari Museum Pala Putra Dewa sebagai tempat edukasi, tempat belajar bagi mereka yang mencintai budaya, mencintai sejarah daerah. Insya Allah kami akan tayang di Palpres Ovisial setiap Kamis malam Jumat. Ikuti Palpres Ovisial di channel YouTube, like dan subscribe. Terima kasih. Sementara itu, General Manager Palpres.com, Sulis Tia Warman, menjelaskan ternyata bukan mistis, merupakan program teranyar Palpres Ovisial. Program ini, Sambung Sulis, akan mengungkap trik kebohongan di dunia mistis. Kalau program mistis yang banyak di televisi-televisi, umumnya mereka kental dengan aroma mistis bener-beneran, seperti menarik benda pusaka, keserupan, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita di Palpres Ovisial YouTube channel, di Ternyata Bukan Mistis, kita mencari penjelasan sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan. Karena banyak juga hal-hal yang sebenarnya bisa dijawab dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu pengetahuan terhadap hal-hal yang menurut pendapat masyarakat berkaitan dengan masalah dunia mistis. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika, saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural. Dalam tayangan, ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Palpres Ovisial channel YouTube. Terima kasih telah menonton!